Intro Saya bahas hasil turnamen dari saya Ini Zero Vukum pertama mengalahkan Chain dari tim saya Terus abis itu Yonhee sapu bersih Nah kalian lihat ya Jadi Yonhee ini pake deck Zodiac Jadi pure Zodiac atau murni Zodiac Dan oke kita akan langsung liat replaynya Jadi memang dia sapu bersih ya Dari 1-0 jadi 5-1 Oke dan ini kita langsung liat reply dari Yonhee ini Dengan deck Zodiac ya Jadi dia memang murni Nah oke kalian liat Dia langsung ada ya Zodiac Zodiac terus ada ini Bricknya Bricknya cuma 1 ya Nah ini sedangkan ini Dia pake deck apa ini Ini ada banisher Ada inspector ya Nah ini Reni biru ya Pokoknya ini deck yang oke lah Deck turn Deck yang anti-anti meta ya Deck stone kayaknya dia Nah oke disini dia Dia ini ya Dia pake ini pot of prosperity Dan nah dia ambil ini Untuk jaga-jaga Nah oke dan Zodiacnya mulai Nah disini dihalang pake mirror force Nah disini saya kira udah kalah ya Karena ini dihentikan juga fusion destiny Nah oke jadi tidak bisa apa-apa Dan end phase Nah disini dia ada lagi ya Barrier statue Nah ini tidak bisa special summon Kecuali ini ya Fire monster Dan untunglah ada fire ya Ada ini Apa Oh tidak Tidak ada ini Tapi dia bisa normal summon Nah oke disini dihancurkan Barrier 1 Nah Oke disini dia Belum ada ini ya Belum ada penangkal Nah dihancurkan Dan dia pake Inspector border Oke disini di end phase Nah ini cuma event limit Tidak terlalu berguna ya Nah disini defense Karena Tidak ada ini ya Tidak ada Kartu lain Nah disini Ujur juga dia defense Karena ada lightning storm Nah oke Disini ada X-Dragon prison Ditarik Nah dan Zodiacnya Mulai bergerak Nah langsung ya Zodiac Dridden Nah didetach Oke Dan di ini ya Dihancurkan Backbordernya Nah disini Udah terlepas Apa Udah ini ya Udah terlepas Apanya Bordernya ini Jadi udah bebas Special summon Dan oke Disini jadi ya Nah kalian lihat Number F0 Nah ini Ini deck Zodiac yang hebat ya Yang memang full Zodiac ya Nah kalian Lihat sampai jadi F0 ini Dan disini ada Ada ini ya Ada di biru Tapi sudah terlambat Karena sudah ada Number F0 Jadi efek monster Di hancurkan Di hancurkan Atau di negate Oke ini adalah Replay kedua Dari Yonhee Nah tapi disini Tim kita kalah ya Jadi 2x-kal 2x menang Jadi tidak masuk Ini Tidak masuk Babak berikut Jadi Berikutnya Kita akan fokus Bahas Deck Atau kartu Dari Ini ya Dari Apa Tim lain Oke disini Nah ini Max C ya Langsung di negate Pakai Max C Nah ini Sword Soul Nah oke Disini dia Paksa ya Dia paksa Untuk pakai Sword Soul Ini sudah agak Salah Tapi memang ya Kartu abis ini Juga ada Fusion Destiny Ada Orbs Blossom Nah itu Udah Sudah susah juga Dia disini Karena ada Max C Nah oke Disini dia Cuma jadi Dua negator Dan satu Ini cuma Untuk monster Nah oke Disini di negate Nah ini Udah 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 Susah ya Karena udah Banyak Udah Nah oke Disini dia Pakai Vanity Nah kalian Lihat Deck Zodiac Mirip-mirip Adelit Jadi memang Zodiac Tapi Backgroundnya Ini Kalian Lihat Mirip Adelit Mirip Adelit Ada Imperial Order Ada Nah disini Oke disini Udah jadi Dan disini Dia tidak Bisa apa-apa Ya Tidak Bisa apa-apa Tidak ada Kartu-kartu Handwrap Atau kartu Yang Langsung Bisa aktif Dari tangan Tidak ada Jadi bebas Sekali Ini Yonhi Untuk Menghancurkan Ini ya Menghancurkan Monsternya Membersihkan Fieldnya Oke disini Pakai DPE Nah Nah Jadi Nah disini Si Yonhi Ini salah Dia pakai Emptiness Duluan Terus Dia Pak DPE Udah Tidak Bisa Keluar Tapi Disini Dia Aman Sudah Sudah Ini Sudah Banyak Penangkal Jadi Oke Selamat Nah Lihat Imperial Order Jadi Tidak Bisa Apa-apa Tidak Bisa Pake Spell Dan Disini Ada Divine Arsenal Yang Udah Ada 6 6 Biji 6 Buah Material Oke Disini Jadi Ves Nepato Ves Cenato Oke Disini Udah Kal Terus Disapu Bersih Oleh Arsenal Jadi Sudah Tidak Bisa Melawan Oke Oke Dan Disini Replay Ketiga Nah Ini Lawan Claren Nah Ini Claren Dia Pakai Deck Umi Deck Apa itu Pantas Pantasm Tapi Break dia Nah Disini Disini Sion Sion Juga Salah Dia Mau Ambil Pertama Salah Diambil Giliran Kedua Jadi Si Claren Pertama Dan Oke Kalian Lihat Nah Disini Dia Tidak Dapat Kartu Yang Dia Inminkan Nah Ini Cuma Ada Sistil Dan Lain Lain Oke Nah Ini Zodiac Zodiac Mulai Bergerak Zodiac Dan Disini Tidak Ada Kartu Tread Harus Ada Umi Jadi Tread Nya Harus Aktif Kalau Ada Umi Kecuali Ini Fish Of Unri Valet Nah Disini Udah Jadi Ghost Dengan Empat Material Nah Oke Disini Bisa Diget Tapi Bisa Pakai Ulang Jadi Cuma Diget Satu Kali Itu Si Filt Ini Apa Ini Vestal Ini Nah Disini Udah Udah Ada Imperial Order Udah Tidak Bisa Apa Jadi Memang Kalian Lihat Kartu Backrow Nya Itu Minus Kali End Pertarungan Keempat Dari Yon Hina Ini Lawannya Pake Fallen Of Albas Nah Dan Kalian Lihat Disini Yon Hina Udah Ada Solem Warning Dan Ada Vanity Emptiness Nah Ini Udah Ini Jadi Beruntung Sekali Lawan Juga Cuma Ada Break Cuma Break Cuma Cuma Valen Of Albas Nah Disini Dia Tidak Pake Frame Gear Mungkin Dia Mau Pake Pas Apa Tazeus Nah Tapi Disini Dia Tidak Pake Ternyata Ada Ini Kaiju Nah Ini Udah Ada 3 Backup Di Belakang Nah Oke Langsung Funny Temptiness Jadi Tidak Bisa Summon Dia Nah Ini Tidak Bisa Apa Apa Terus Ada Imperial Order Lagi Jadi Tidak Bisa Fusion Lagi Tidak Bisa Fusion Tidak Bisa Summon Ya Ini Udah Tidak Bisa Apa Apa Jadi Memang Ini Mirip Sekali Backend List Cuma Ini Pake Zodiac Nah Ini Karena Tidak Bisa Apa Apa Ini Dia Cuma Buang Ini Cuma Benis Zodiac Nah Ini Juga Udah Ada Jadi Tidak Bisa Pake Despia Theater Oke Disini Udah Menang Jauh Jadi Saya Langsung End Off Replay Dan Oke Kita Lanjut Ke Pertarungan Terakhir Replay Terakhir Nah Ini Replay Terakhir Dan Lawannya Pake Eldritch Jadi Campur Ya Eldritch Dan Sudah Ada Fusion Destiny Nah Ini Dia Langsung Kirim Eldritch Dia Kirim Kartu Kuburan Nah Ini Dihalang Pake School Meister Jika Kartu Efek Dari Kuburan Dapat Ini Dapat Kirim Dirinya Sendiri Dari Tangan Kekuburan Dan Negate Efek Oke Disini Udah Langsung Pake Destiny Hero Enforcer Nah Oke Disini Dia Set Satu Kartu Delixir Nah Disini Cukup Seimbang Mirip Mirip Tapi Ini Kartunya Dari Yonhi Lebih Bagus Kualitasnya Oke Disini Dia Tidak Ada Yang Bisa Negate Ini Kartu Apa Kartu Dari 13 Tidak Ada Yang Bisa Negate Kartu Yonhi Nah Oke Disini Kenapa Si DPE Tidak Hancurkan Ini Karena Dia Udah Ini Tadi Udah Ada Fusion Destiny Jadi Dia Udah Siap Siap Kayaknya Oke Disini Dia Pake Empat Material Jadi Memang Ini Dipancing Untuk Si Destiny Hero Untuk Hancurkan Ini Jadi Kalau Dia Hancurkan Ini Zodiac Nah Dia Bisa Fusion Destiny Ini Ini Apa Ini Kartu Jadi Bebas Dia Oke Disini Ada Arsenal Nah Itu Dipake Quick Effect Nah Terus Quick Effect Efeknya Dua Kali Jadi Destiny Hero Tidak Sempat Pake Itu Tidak Sempat Aktif Efeknya Karena Dia Sudah Tidak Ada Di Tidak Ada Di Apa Field Oke Disini Jadi DPE Dan Langsung Dihancurkan Ini Golden Land Nah Ini Udah Mengendalikan Permainan Apalagi Ada Dragon Prison Di Arena Oke Dan Nah Ini Ini Dia Black Aracan Nah Ini Aktif Lagi Nah Diancurkan Ini Firanoi Nah Ini Sengaja Ditunggu Ya Nah Sengaja Ditunggu Elite Terus Diaktifkan Ace Dragon Prison Jadi Elite Di Kontrol Dari Graveyard Di Di Hidupkan Dari Graveyard Oke Disini Udah Tidak Bisa Apa Skill Drain Terlambat Azios Sudah Ada Ini Udah Ada Habis Juga Material Jadi Udah Ini Udah Tidak Bisa Apa Sikit 13 Oke Skill Drain Oke Tapi Destiny Hero nya Muncul Lagi Nah Oke Disini Semua Udah Siap Untuk Serang Oke Itu Dulu Yang Kita Mau Kasih Lihat Video Thanks Karena Sudah Nonton Dan Jangan lupa Subscribe Terus Tidak Tidak